Oke kita mulai Nomor satu Nanti boleh sambil corek-corek Dek lulus semua Ini namanya soal Perbandingan atau soal silogisme Ini kalau di tes CTNS Pasti keluar Tapi ini subjeknya hanya masih 4 Biasanya kalau yang paling susah Bisa 10 Paling banyak 8 yang sudah pernah saya temui Oke suatu hari Suatu tempat les piano diikuti oleh 10 orang siswa Yang terdiri dari 5 orang siswa Perempuan yaitu Ayu, Bintang, Cika, Desta, Endang Dan 5 orang laki-laki Yaitu Farel Gilang, Reza, Zoda, Marcel Tempat les tersebut Membuka kursus di hari Senin Sampai Jumat Dimana 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 selama satu hari Terdapat dua Orang anak yang kursus Yaitu satu anak perempuan Dan satu anak laki-laki Pembagian jadwalnya seperti ini Kita lihat Jadwal kursus piano Gilang Sebelum Ayu dan Desta Ini belum bisa dijadikan acuan Mengapa? Belum ada variable tetapnya Reza Kursus piano Di hari sebelum Jodha kursus Dan Reza kursus Juga belum bisa dijadikan acuan Jika tidak kursus hari Bla-bla Nah ini yang bisa Jadwal Farel Kursus Sebelum Reza Kursus Jadwal Farel Kursus sebelum Reza Dan jadwal kursus Desta setelah Endang Jika Endang Kursus hari Selasa Dan Jodha Kamis Nah ini yang akan kita jadikan patoan Kita lihat dulu Senin Kita ini aja ya Kita apa Kita Kita ini aja Selasa Singkat Rabu Senin Yang sudah bisa kita masukkan adalah Punya ini Jika Endang Kursus di hari Selasa Maka disini Endang Endang Bok Jodha Kursus di hari Kamis Kamis Nah tadi sudah ada disini Yang Bareng Yang Bareng itu siapa tadi ya Tadi yang Bareng adalah Siapa yang Bareng dengan Endang Kita lihat Jadwal Kursus Gilang Sebelum Ayu dan Desta Ini Kok Kamis Siapa tadi ya Ini Yodha Maaf ini Yodha Kok Kamis Ini Yodha disini Anggapnya ini seperti ini ya Nah Endang Ini harus cari sama cowok disini ya Senin Selasa Rabu Kamis Jumat Endang Itu di hari Selasa Yodha Di hari Kamis Jadwal Kursus Piano Gilang Sebelum Ayu dan Desta Tapi kita gak tahu Ayu dan Desta Itu di mana Kita belum tahu Reza Kursus Piano Di hari sebelum Yodha Dan Reza Kursus sama dengan Endang Berarti sudah ketemu Kalau sini Endang Ini Endang lah Di bawah sini Ini Endang ya tadi Ini berarti disini siapa tadi Yodha Nah udah ketemu sekarang Berarti Yodha disini Yodha sama Endang disini ya Yodha sama Endang Ini misalkan sini Reza apa Yodha ya Oh ini maaf Reza Maaf maaf sekali Reza Nah Reza 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 sama si Endang Bareng ya Ini sudah dimasukkan Untuk ini Ini sudah dimasukkan ke sini Reza dan Endang Sekarang Yodha Yodha dimana sih Yodha Reza Kursus Piano Di hari sebelum Yodha Jadi Sebelum Yodha Reza Bisa jadi Yodha disini Atau disini Iya gak Ya Ini Cika tidak kursus Di hari setelah Yodha Dan Marvel Dan Marcel Cika Cika dimana Jadi Cika kira-kira disini Karena Cika tidak kursus Cika tidak kursus Di hari setelah Yodha Atau Marcel Cika disini ya Nah Cika disini Cika Ketika Cika Kita bisa mencari lainnya Jadwal Farel Kursus sebelum Siapa ini Reza Jadwal Farel Sebelum Disini Farel Iya gak Kan sebelum ini Reza Farel disini Sudah ketemu kan Farel sudah ketemu disini Sudah ketemu disini Jadwal Farel Kursus sebelum Reza Dan Jadwal Kursus Deta E Desta Setelah Endang Nah Desta dimana Desta bisa disini Disini Kita cek yang disini Sekarang kita mau nonton Dari awal Ini sudah jelas disini ya Jadwal Kursus Piano Gilang Sebelum Ayu Dan Desta Ini kita lihat Perempuan sama Laki-lakinya Farel Laki-laki Reza Laki-laki Disini siapa Disini Ini belum ketemu Ya Kalau ini Laki-laki Ini Perempuan Laki-laki Perempuan Yaudah Siapa Jadwal Kursus Piano Gilang Gilang Kita mau menaruh Gilang Gilang itu Letaknya dimana Ya Jadwal Kursus Piano Gilang Sebelum Ayu Dan Desta Jadi Ini kan tadi Yuda disini ya Yuda ya Ini Ayu disini Ayu disini Sama Desta Ayu dan Desta Karena Ayu dan Desta Disini Ini Gilang Sebelum Ayu dan Desta Maka Gilang disini Kan itu Sekarang siapa Pasangan Desta Kalian harus Cewek cowok kan Reset Kursus di hari Sebelum Yuda dimasukkan Ini tuh sudah Sudah dimasukkan Jika tidak Kursus di hari Setelah Yuda Atau Marshal Kursus Berarti jika dimana Jika disini Berarti yang belum Masuk siapa Yang belum masuk Marshal Karena ini Sudah Desta Maka disini Bintang Nah Ketemu Jadi ketemu Maka Jawabannya Adalah D Nah Adik lulus sekalian Seperti ini Saya jelaskan Ketika adik lulus Materi ini Tidak paham Materi ini Tidak paham Ih kakak Aku kok susah Sekali ya Memahami apa Yang dipelajari Kakak hari ini Kalau susah Berarti adik lulus Adik lulus disini Semua Calon ASN 2021 Ada kompetensi Awal yang Belum dipahami Ada kompetensi Awal yang Belum dipahami Karena untuk memahami Ini semua Diputuhkan kompetensi awal Atau kemampuan dasar Tentang apa Silogisme Yaitu partikular umum Dan partikular khusus Ini materi silogisme Ya Materi silogisme Lah ini Mau dites CPN SBUMN S1 S2 Keluar semua Cuma tingkatannya Jadi adik lulus Harus memulai Mempelajari Silogisme Dimana kita Akan mempelajari Tentang apa Misalkan kita Akan mempelajari Tentang Premis mayor Premis minor Dan lain-lain Ketika adik lulus Tadi itu Tidak paham Karena ini Memang konteknya L3 Soal L3 Dan ini Memang sulit Soal yang sulit Soal yang sulit Ketika adik lulus Tidak paham Ini maka Saya sarankan Adik lulus Mulai hari ini Membaca deh Tentang silogisme Tentang apa itu Premis mayor Premis minor Atau katakanlah Premis partikuler Dan premis umum Ketika adik lulus Sudah paham itu Nanti memasuk-masukkan Gampang Tetapi ketika Saya menjelaskan ini Menjelaskan ini Soal ini Adik lulus tidak paham ini Maka gini Ini aku belajar Kok tambah pusing ya Ya iya Ibaratnya kita Mau belajar perkalian Tapi kita belum bisa Tentang penjumlahan Berulang Jadi Dalam materi-materi khusus Ibaratnya gini Ketika kita belajar Ketika kita belajar CPNS itu Kita diibaratkan Seperti belajar Konsep Di dalam konsep Bukan asep ya Tapi konsep Di dalam konsep Misalkan Kita mau belajar TIU Di dalam TIU itu kan Ada kemampuan verbal Ada kemampuan numerik Ada kemampuan Figural Nah ini Di kemampuan numerik ini Di kemampuan numerik Nanti ada aritematika Logika angka Dan ada konsep-konsepnya Jadi CPNS itu Materi CPNS itu Belajar Konsep di dalam konsep Konsepnya banyak sekali Nah nanti Dek lulus bisa deh Mulai mencari Apa Materi silogisme Oke saya lanjutkan Soal nomor dua Soal nomor dua Ya Harga beli 5 HP 12 ribu Dan dijual Dengan keuntungan Dijual dengan keuntungan Berapa ini ya Saya gak kelihatan Satu per lima Dari harga beli Jika Jika Keuntungan Dinaikkan Empat per tiga Dari sebelumnya Maka harga Satu jual Setelah keuntungan Dinaikkan adalah Nah Dek lulus kalau mau tanya Ini soal apa sih Ini soal aritematika sosial HP yang 5 HP berapa Kita cek Harga 5 HP Itu adalah 12 juta Berarti Satu HP berapa ya Murah ini Kemudian Harga 5 HP Berarti kalau satu HP berapa 12 juta Dibagi 5 Berapa 2 juta 400 Kita ketemu Satu Harga beli Satu HP Sudah ketemu ya 2 juta 400 Lalu bagaimana caranya Apa Caranya menghitung Keuntungan Berarti 4 Ber 3 Kali Satu Per 5 Kali Harga beli Ya Kali harga beli HP Berapa Kali 2 juta 400 400 Rupiah Nah Ini harus disamakan dulu Harga dikalikan dulu Menjadi berapa 4 Per 15 4 Kali 1 4 3 Kali 5 15 Maka akan ditemukan 4 Per 15 Kali 2 Juta 400 Berapa hasilnya Berapa hasilnya Berapa yuk Ini belum Belum Seperti ini Tapi Coba Dilihat Harga belinya Maka akan menjadi Harga beli Harga beli Kan tadi 2 juta 400 Harga beli 2 juta 400 Dikalikan ini Dikalikan 4 Per 15 Kali U 4 Per 15 Maka menjadi Berapa Akan menjadi 19 Per 15 Kali 2 Juta 400 Lo kok bisa Kunya Ini tuh Deret ya Jadi deret Berapa deret Dari ini sama ini Nah ini pun Perlu dipelajari Ini akan menjadi 3 juta 40 ribu Maka hasilnya Adalah Oke Kita lanjutkan Ini kalau Dek lulus Gak paham Maka Dek lulus Harus Back to Back to Konsep Konsep apa Konsep aritematika Dan deret Karena soal ini Adalah soal Aritematika Aritematika Tapi dikombine Dengan soal deret Jadi menyebutkan U itu Mari kita Lanjutkan Diperoleh data Upah rata-rata Harian dari sebuah Pabrik Dari buru pabrik Sebanyak 41 Adalah 98 000 Apabila Apabila terdapat Orang yang masing-masing Mendapatkan upah harian 100 000 99 000 96 000 97 000 Besar rata-rata Upah harian Dari seluruh pabrik Tersebut adalah Nah Ini soal apa Nah ini soal apa ya Siapa yang tahu Rata-rata Ini soal Tentang Min Bisa jadi yang keluar Min Median Modus Nah ini kita belajar Tentang Min Median Modus Tapi bukan Alak-ala Min Median Modus Yang ala-ala Anak SD Yang mudah Ini benar-benar Min Median Modus Yang benar-benar Implementatif Atau ranahnya juga Ini ranahnya L2 Ini belum begitu sulit Kita cek Kita akan mencari Rata-rata Gabungan Berarti Ini yang dicari Adalah Rata-rata Gabungan Upah harian Rata-rata Gabungan Upah harian Kita cek Berapa Empat puluh Satu Empat puluh Satu Kali Berapa Sembilan puluh Delapan Ribu Nah Ditambah Ini Ada satu orang Empat tambahnya Empat Satu orang Seratus ribu Satu orang Sembilan puluh Sembilan ribu Maka menjadi Seratus ribu Kali satu Ini satu Dilihat Kan gak Empat Ditambah Sembilan puluh Sembilan ribu Kali satu Ditambah Ini Sembilan puluh Enam Sembilan puluh Enam ribu Kali satu Ditambah lagi Sembilan puluh Tiju ribu Kali satu Kita lihat Sudah empat orang belum Satu Dua Tiga Empat Sudah empat Nah Dibagi berapa Ini dibagi Tadi ini di sebelah sini ya Dibagi Empat puluh satu Ini jumlahnya Ditambah satu Ditambah satu Ditambah satu Ditambah satu Atau ditambah empat Ya kan Ini kan empat Maka menjadi berapa Maka akan ditemukan Empat juta Empat ratus Sepuluh ribu Dibagi Empat lima Jadinya Sembilan puluh Delapan ribu Maka jawabannya Adalah Ini rata-rata Gabungan Coba deh Nanti Dik lulus Sambil dipikir-pikir lagi Diinget-inget lagi Yang tahun 2018 Sudah tes Ataupun 2019 Soalnya mirip gak sih Ya Soal-soal yang kita buat Itu soal-soalnya Keren sekali Karena gini Kita Ada sebuah Korelasi yang sangat Korelasi Yang sangat kuat Ketika kita terbiasa Kita terbiasa Mengerjakan soal yang sulit Maka Standar minimal KKN-nya Kita bisa mengerjakan Yang sulit Ketika ada soal yang sedang Ataupun mudah Kita akan terbiasa Korelasinya gitu Jadi Dik lulus Biasakan mengerjakan Soal-soal sulit Korelasi kedua Ketika Kita Biasa mengerjakan Soal-soal mudah Atau sedang Saat Kita menemukan soal sulit Kita gak akan bisa Saya lanjutkan Tentang konsep Kecepatan Yang keluar Soalnya bisa apa saja Bisa mencari Waktu Bisa jadi Mas Asep Yang keluar Waktu Bisa Misalkan Salamah yang keluar Bisa jadi Kelajuan Misalkan Salsa yang keluar Bisa Kecepatan Misalkan Ini Katakanlah Alan Bisa jadi Yang keluar Di Alan Itu soalnya Tentang Berpapasan Berpapasan Nanti bisa jadi Kalau yang diketahui Waktunya bareng Atau jamnya bareng Atau kecepatannya bareng Tipenya Satu Dua Tiga Empat Empat Ini Nanti Adik-adik semua Harus mempelajari Ini Kita sudah belajar Waktu Eh siapa tahu Yang keluar Tentang jarak Jadi konsep Kecepatan Harus dipelajari Secara komprehensif Kita cek Anda berlari Mengelilingi Lapangan Yang berbentuk Lingkaran Dengan diameter Dengan diameter Berapa 140 meter Ya Ini diameternya Selama tiga hari Berturut-turut Pada hari pertama Angga berlari Selama satu jam Pada hari kedua Atau hari berikutnya Waktu Angga Waktu Angga berlari Selalu berkurang Setengah Dari hari sebelumnya Ini kedua Setengah Dari hari sebelumnya Jadi Eks Setengah ya Kemudian hari ketiga Berarti sama Kan ini berkurang lagi Berkurang lagi Ini juga berkurang lagi Berapa Rata-rata Rata-rata Berapa rata-rata Putaran yang ditempu Angga dalam tiga hari Kecepatan Angga berlari Lima Kilometer per jam Dan selalu bertambah Tiga per dua kali Dari hari sebelumnya Oke Bagaimana cara mengerjakannya Kita cari dulu Keliling-lingkaran Nah Keliling-lingkaran Tahu gak rumusnya P kali D Ya P P P nya berapa 22 per 7 Kali 140 Meter Itu loh tadi 140 meter Diameternya Ya Maka ditemukan Menjadi berapa 4 Ini corak aja Jret Jret 2 Ketemu 440 meter Nah udah ketemu Berarti Ke satu kali Mengeliling-lingkaran Kelapangan 440 meter Kita cek Hari pertama Hari pertama Hari pertama adalah Ini volumenya Ini ya Kecepatannya ya Ini kecepatannya Kecepatannya kan 5 kilometer per jam Ya gak T nya satu jam Maka ditemukan S sama dengan V kali T 5 kali 1 Ya Sama dengan kan 5 kilometer ya Kalau 5 kilometer Sama dengan kan 500 meter Banyaknya putaran 5 ribu meter Maaf 5 ribu meter Banyaknya putaran Berarti 5 ribu meter Dibagi Tek-tek 440 Akan ketemu 11,4 Itu putaran pertama Nah 11,4 Atau Ini ya 11,4 Putaran kedua Ini pertama Putaran kedua Sekarang kita cek Putaran kedua 3 per 2 Kan bertambah ini Nah 3 per 2 Kali 5 kilometer Per jam Ya Kali Kali berapa Ini dikalikan dulu aja 3 per 2 Kali 5 kilometer Per jam Berapa Menjadi 7,5 Kilometer Per jam T nya Maka menjadi Setengah Kali 1 jam Maka menjadi 0,5 jam Ditemukan S nya Adalah V kali T Berapa 7,5 Ini 7,5 Kali 0,5 Ya Maka menjadi 3 7 5 0 Lalu Ini 3 7 5 0 3 7 5 0 Dibagi 440 Ketemu 8,6 Ini udah ketemunya Yang pertama ya Yang kedua Sekarang yang berapa Yang ketiga Putaran ketiga 3 per 2 Ini 3 per 2 Kali 7,5 7,5 Dari mana Ini kecepatannya Kan sama Ya ini 3 per 2 Kali 5 kilometer Per jam Maka akan ditemukan Berapa 11 11,25 Maka T nya Waktunya Setengah kali 0,5 Menjadi 0,25 jam Kita masukkan Sekarang V kali T 11,25 Kali 0,25 Akan menjadi 281 1,25 Kilometer Ini Dibagi 440 Berapa ketemunya 6,4 Sekarang Ditambahkan 11,4 Ditambah 8,6 Ya kan Ditambah 6,4 Dibagi 3 Ya 11,4 Ini ya Ini Ditambah 8,6 Ini ya 8,6 Ditambah Berapa tadi 6,4 6,4 Dibagi 3 Kenapa 3 Kan 3 hari Ya kan 3 hari Maka menjadi 8,8 Isinya Adalah D He 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 Kakak Sulit sekali Ini bukan sulit Ini soal yang memang hot Oke Ini figural Yeay Figural 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 itu gimana ya Figural Figural itu yang gambar-gambar Ya Ketika ada sebuah Bangun Atau Figural Yang kita lihat Beberapa titik Saya hapus dulu Karena ini Banyak orang yang Kadang tidak paham Tentang figural Yang pertama Satu Fokus kita akan Kita fokuskan Karena ini Bendanya Satu Dua Tiga Empat Di dalam ruangan dulu ya Kita abaikan dulu Yang ininya Tapi kita lihat Fokus-fokusnya ini dulu Ya Pasti ini disini ya Ya enggak Ya enggak Maka ini akan disini Ya enggak Karena berseberangan kan Ini berseberangan Kalau ini disini Maka yang berseberangan Adalah kan ini Segitiga ya Ya enggak Maka akan berseberangan Seperti ini Maka ini pun akan berseberangan Antara ini dan ini Maka Yang di ini apa yang disini Yang disini adalah ini Nah ini tau Nah Maka disini otomatis Adalah yang ini Nah ini disini Sudah ketemu Kita lihat Cek gambarnya Yang ini kayak gini Gambarnya dulu Karena ternyata Semuanya sama Kalau ini Ini enggak Enggak Ini enggak Karena Apa gambarnya Berbeda ya Nah kita lihat Kita pakai teknik eliminasi Yang agak mungkin adalah Oh ini bisa ya Enggak Mungkin ini sama ini ya Ini enggak Kemudian kita lihat Oh ini bisa Ini bisa Disini Tapi ini kok Kayak gini gambarnya Ini karena miring Berarti kan tidak Ya Maka bisa jadi A atau B Kita lihat Perputarannya Apa bedanya ini dengan ini Apa sih bedanya Ini loh garis hitamnya Nah ini garis hitamnya Nah ini garis hitamnya Ini hitam semua tau Nah Berarti jawabannya adalah B Nah Dik lulus Disini memang kita harus belajar Teknik 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 figural ya Dimana figural itu Nanti kisi-kisinya ada Pencerminan Maka kita akan belajar Senang pencerminan Seperti itu Dik lulus semua Semangat Semangat Kita harus semangat Selalu Terima kasih telah menonton